Intro Waikomisya, terima kasih Anda masih bersama kami dan masih bersama juga dengan dialog spesial kaitannya Investor Summit 2018 bersama dengan PT Kartik Aeroservices TBK dan sudah hadir bersama saya di studio dengan Ibu Widiana Wati D. Adiningrat beliau adalah Director dan juga Sekretaris Perusahaan Halo Ibu, apa kabaran hari ini? Baik Pak Peras Terima kasih atas kehadirannya cukup menarik kalau kita cemati dengan Investor Summit 2018 Sejauh ini bagaimana dengan tanggapan Investor terkait dengan pemaparan yang sudah dilakukan hari ini? Cukup baik, sangat baik menurut kami ya karena banyak investor-investor yang memang kalau nggak ada acara begini nggak ketemu Betul Kalau kita bicara mengenai kinerja perusahaan sendiri dengan ada 6 anak usaha yang dimiliki sejauh mana sih kontribusinya terhadap holding perusahaan sendiri? Oke, kami ada 6 unit usaha namun kami kelompokkan jadi 4 core business atau lini bisnis inti yaitu ada jasa peninjang transportasi udara yang kami sebut sebagai cash destination dan kemudian kami yang kedua adalah cash food cash food itu sebenarnya memberikan solusi dan service untuk makanan atau jasa boga atau catering jadi disitu kami memiliki 2 unit usaha yaitu in-flight catering yang beroperasi di bandara dan catering yang untuk beroperasi di in-town di dalam kota atau di remote area catering kemudian yang ketiga adalah cash facility cash facility itu lebih ke facility management untuk aircraft cleaning maupun fasilitas untuk gedung-gedung management facility untuk gedung dan yang terakhir adalah cash people cash people ini lebih kepada training dan pada saat ini kami memiliki di dalam cash people itu sendiri ada kita mempunyai PT Jakarta Aviation Training Center di mana di dalam PT tersebut kami memiliki simulator pesawat jadi 2 simulator pesawat yaitu untuk Boeing 737NG dan Airbus 320 baik kita tahu industri penerbangan di tanah air ini semakin berkembang dan semakin kompetitif bagaimana Kardec sendiri menilai? nah karena kami itu adalah penunjang jasa transportasi udara jadi kami diuntungkan juga dengan berkembangnya industri penerbangan dengan berkembangnya industri pariwisata